Mereka orang-orang sombong ini kalau dibangkitkan pada hari kiamat dengan penuh kehinaan Kata Nabi SAW Semuanya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat Maka kecilnya seperti semut Tapi bentuknya manusia Mereka dibangkit dengan bentuk manusia, kecil seperti semut Semua kehinaan meliputi mereka dari segala sisi Mereka diliputi kehinaan dari segala sisi Takut diinjak oleh manusia, takut diinjak oleh hewan di padang mahsyar Karena ini adalah al-jaza' minisil amal, balasan itu dengan perbuatan Selama mereka di dunia mereka merasa tinggi Merasa sombong Merasa angkuh, merasa besar Maka pada hari kiamat mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil hina dina Dan kehinaan tersebut bukan satu sisi Diliputi Diliputi kehinaan dari segala sisi mereka diliputi Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah Seakan-akan kehinaan menghimpit mereka Karena selama ini mereka di dunia Merasa angkuh, merasa tinggi, merasa hebat Maka terhinakan pada hari kiamat Kemudian Setelah di padang mahsyar dengan penuh penderitaan Ujung-ujungnya adalah neraka jahannam Allah mengatakan Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong Seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!